Rakyat inginkan perubahan, kita terluka kerajaan Jadi saudara sekalian, pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada SEMM berkesempat dengan APS Saudara sekalian, sekarang ini kita disabat, amat legah dan senang hati oleh Gerana Melalui perkongsian dengan rakan-rakan di sini, SEMM dan rakan-rakan dalam pakatan Kita telah membawa rintihan harapan orang-orang bersama-sama dengan rakan-rakan di SEMM Oleh karena secara, selama ini kita dengar perkongsian kepada SEMM, selama 50 tahun kami, kita disabat ini Apa juga kita ketengahkan kepada kerajaan rintihan selalunya, ditekan, diselindung Ditipuni dan dikubur dengan penafian dan pembohongan oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan para SEMM Jadi saudara sekalian, saya pertamanya ingin menjelaskan sedikit untuk mengatakan rakan-rakan yang belum kenal dengan APS APS ini adalah Singkatan Angkatan Keluarga Sabah Sebagai rakan-rakan, saya telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Barisan Astral dan Parti APS pada 29 Julai Sedangkan saya diundang untuk menyertai salah satu komponen daripada Pakatan Rakyat Tapi oleh kerana saya dan rakan-rakan amat menghormati kesusunan pimpinan yang sedia ada dalam Parti-Parti Komponen Pakatan khasnya pikiran Terima kasih telah mencadangkan kami daripada APS berserta dengan beberapa rakan-rakan dari Parti yang seperti Parti Bersatu Sabah dan Parti Bersatu Raya Sabah Berjuang bersama-sama dalam satu ledasan yang kita kenal sebagai Angkatan Keluarga Sabah Dan kita berterima kasih Oleh kerana Datu Sri Anwar selaku Ketua Pimpinan Pakatan Rakyat telah mengisytiarkan bahwa Angkatan Perbuahan Sabah bersama-sama dengan Pertubuhan Perbuahan Sabah Dibuat Pimpinan Datu Sri Pak Limah Lajif Haji Okin telah diterima dan sah dikirapkan sebagai komponen Pakatan Rakyat Saudara-saudara Saya kira tidak perlu saya tambah dan berkongsi siapakah pengkhianat tersebaran Setelah perdedahan, perkongsian dan rakan-rakan kita tahu siapakah pengkhianat yang terbesar di Sabah ini Saudara-saudara Masalah penyembuhan Hadatu di Sabah ini merupakan detik kedua The second dark episode of Sabah Pertamanya dulu semasa konfrontasi Indonesia Masa itu kita juga dicerubuhi oleh Angkatan Persenjataan daripada Ajiran Dan kali ini juga sedemikian Dan dua masalah ini ditangani dan diurus oleh dua penanda menteri yang berlainan Dengan cara yang berlainan Pada masa konfrontasi itu kita dipimpin oleh Rakyat Tunggup Dorongan Sebagai memegang tetap kepada perjanjian penubuhan Malaysia Kerajaan Persekutuan berjanji untuk mempertahankan setiap masa Kedaulatan dan keselamatan Sabah sebagai salah satu daimu di Malaysia Semasa konfrontasi dulu Tunggup Dorongan tidak rela penyembuhan itu melangkah seinci pun kepada tanah Malaysia Dan kita serang dan cekat mereka itu disempadan Di Sabah ini dikuluh semakin Kita juga kehilangan beberapa anggota keselamatan Tetapi pengorbanan mereka itu membaloi Oleh karena musuh-musuh kita ini Tidak sempat bertapak Belangkah seinci pun pada tanah Malaysia Saudara-saudara Itu cara Tunggup Dorongan Tapi dalam kes Lahat Datu ini Musuh-musuh kita itu Dibihar bertapak tiga minggu berunding Nah saudara sekian Perundingan ini adalah satu perkara yang Menghasilkan satu pertanyaan besar Kepada kita semua Saya tidak tahu rakan-rakan di Semenanjung Tapi kami ini sehingga hari ini Kita tidak tahu sama sekali Apa perkara yang dirunding dengan musuh kita Karena sejak Kecetusnya masalah ini Khasnya pada minggu pertama kedua Berita dan maklumat ini Kita terima Ada daripada media-media luar negara Dan kita dengar Lihat dalam media tempatan Pemimpin-pemimpin politik kita yang bertahun-tahun Khasnya Menteri dalam negeri dan menteri pertahanan Selalu mengatakan Tadi ada tayangan Mereka itu bukan teroris Yaitu turis daripada Belipin Ini turis bersenjata Sehingga kan Kita begitu sedih kehilangan Lapan orang pada mulai anggota Polis dan tentera Kami yakin Dan saudara-saudara saya percaya bersetuju Kalau isu atau pemasaran diurus Dari awal dengan bijaksana Jadi diberikan kebebasan Kepada pihak tentera dan polis Untuk bertindak sewajarnya Saya kira kita tidak perlu kehilangan Begitu ramai Nah saudara-saudara ini Selepas Desakan daripada rakyat Barulah Padahal Ini urusan polis kan Tapi akhirnya Tentera juga yang Datang ke depan Bersama polis Menggunakan Menggunakan Apa ini Pesawat Tapi bomnya Tidak tepat dengan sesaran Ini hanya Kenapa bila ditanya Kenapa bom itu Tidak kena sesaran Apa yang saya lihat Dalam media Ialah The mission Dengan The mission Of the bombing Is just to Flush out the enemy Hanya Apa ini Memaksa Baru berdepan Bertimbang Saudara-saudara Kalau bom itu kena Tak payah lagi Asalkan kita berdepan Dengan musuh kan Saya Orang Awang pun Boleh Bikin-bikin Nah saudara-saudara Tadi General Gaffir Mengatakan Oleh kena The lack of intelligence Ya Apa yang terjadi Ini sempurna Saudara-saudara Anggota polis Kita di kerana Kita nampak Mayak itu Tambah kepala Pada mulanya Pihak Kerajaan Beratakan Jangan Percaya Dengan Desus-desus Berita-berita Anggin Bahawa Ada Anggota Kesempatan Kita yang Di penggara kepala Itu tidak betul Tetapi Gambar Dalam internet Sudah bertaburan Rakyat sudah tahu Lebih awal Masih lagi Membohongi rakyat Nah saudara-saudara Inilah yang Membawa Kesediaan Kepala Hari ini Hari ini Masih lagi Reminen Sisa-sisa Kita heran Saya tidak mempersoalkan Kodohan Tentera kita Tapi saya kira Saya persalahkan Pimpinan politik Amno dan Para sahaja Semasa Pengumuman dulu Sudah sekalian Keesokan harinya Saudara Jahit Jabidi Dan juga Saudara Berbanding Berbanding Bahu Berdepan Dengan Media Mengatakan Siapa Kata Tentera kita Tidak berkesan Tengoklah Mayat-mayat ini Tapi Dilihat Mayat itu Sudah Sudah Banyak selama Empat-empat hari Sudah rekut Bukan hasil Timbakan Semalam Itu pun Sudah sekalian Satu Pembohongan Ataupun Keeping the information From the people Nah saudara Balik kepada Isu Saya mengatakan Sudah sekalian Isu IC ini Mereka ini Datang ke Sabah Oleh karena Mereka mempunyai Keikinan Sebab apa Sudah ada Lebih sejuta Daripada Rakan-rakan mereka Sudah disabah Persoalan Yang penting Sudah sekalian Bagaimana 300 orang Mula-mula 100 Lepas Dibetakan 200 Tidak apa Tapi bagaimana Sekumpulan Ini datang Dari Filipina Ke Sabah Tidak apa Dikesan Sehingga Hari ini Bolog Ada keterangan Daripada Kerajaan Tapi saya Bagi keterangan Dari segi Perkiraan Saya sendiri Mereka ini Datang ke Sabah Bukan sekaligus Sudah-sudah Bukan 200 300 Naik satu Sampan Ke Sabah Mereka Datang Satu Persatu Oleh Kerana Sudah Mereka Bebas Berjalan Di Lahadatu Bebas Berjalan Di seluruh Sabah Kenapa Mereka ini Mempunyai Pengandalan Malaysia Tidak ada Malumat Daripada Kerajaan Tapi kita Tahu Bahwa Mempunyakan Daripada Mayat-mayat Yang terkorban Itu Musuh Mayat-mayat Musuh Itu Mempunyai Pengandalan Malaysia Masuk Sudah Ini Inflikasi Besar Semalam Atau Dua hari Lalu Ada Apa yang Disetap Mengatakan Ketuanya Agi Budi Sudah Terlepas Balik Kau Filipin Tapi Keterangan Adalah Ikuran Daripada Dasar Doktor Mahathir Yang Memberikan IC Kepada Mereka Selama Ini Doktor Mahathir Menafikan Tidak Menafi Dan Menafi Tetapi Apabila Perdana Menteri Sekarang Datuk Sin Najib Terpaksa Mengumumkan Arsyai Sabah Balor Balor Mahathir Mengakui Bahawa Kerajaan Beliau Beliau Telah Memberi IC Kepada PTIA Ini Dengan Alasan Mereka Itu Boleh Bertutur Melayu Saya Mengatakan Kalau itu Alasan Yang Beri Wangan Negara Bagilah Wangan Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Karena Mereka Semua Berbahasa Melayu 200 Berahasa